Intro Halo Sobat Radar Jogja, masih di Bias atau Bicara Santai dan masih bersama Pak KADES Jondong Cator, Pak Reno Chandra Sangaji dalam Bias kali ini. Setelah dua episode sebelumnya, kita sudah mengulik tentang kehidupan Pak Reno dan motivasinya masuk ke Bursa Kepala Daerah Pilkada Sleman 2020. Nah, untuk episode Bias kali ini, kita akan mengulik semangatnya dalam membawa Sleman berdaya. Oke nih, masih siap nih Pak ya, masih kuat nih ya Pak ya. Siap. Oke, jadi sebagai pembuka nih Pak, rahasia sehatnya Pak Reno nih apa nih? Ya, kita harus mengelola stres kita ya, jangan sampai kita stres berkepanjangan. Yang kedua, bahwa istri saya itu ya, tiap pagi menyiapkan jeruk nipis sama air hangat, satu putir, setiap hari, biar kita, tanpa gula. Tanpa gula, jadi itu rahasia sehat Pak Reno, sampai bisa beraktifitas sampai malam hari ya Pak ya. Oke, ini pertanyaan pertama nih Pak. Pak, jadi pengen tahu aja nih, jadi semangatnya dari Pak Reno sendiri, jadi untuk gagasan dan ide yang dimiliki Pak Reno untuk Sleman di masa depan, itu seperti apa? Ya, Kabupaten Sleman ini mempunyai potensi yang luar biasa, dan harus dimaksimalkan. Untuk itu perlu penanganan yang khusus, penanganan yang betul-betul taktis. Artinya apa? Artinya kita punya masyarakat yang ada di perkotaan, masyarakat ada yang di pedesaan, bagaimana kita memenuhi semuanya. Kebutuhan-kebutuhan bisa kita penuhi, keinginan ke masyarakat, anak mudanya. Itu udah itu, kenapa? Karena di daerah lain, kabupaten lain, kota lain bisa. Dan itu menjadi apa ya, jadi tantangan saya, saya harus bisa. Dan saya yakin, bukan pekerjaan yang mudah, dan ini butuh tenaga, kekompakan, timbek yang solid. Dan ini akan saya buktikan itu. Oke, baiklah. Dan Pak Reno ini juga dikenal sebagai sosok yang dekat dengan anak muda nih ya Pak ya. Bahkan juga concern di dinamika anak muda yang ada di Sleman. Dan sementara ini di Sleman memang sudah cukup banyak ruang terbuka untuk para milenial ini berkreasi gitu kan. Nah, tapi sekiranya nih, apa sih yang akan dilakukan Pak Reno untuk anak-anak muda di Sleman, untuk di masa depannya gitu? Ya, memang kami ingin juga bahwa dalam pembangunan ini, kami betul-betul melibatkan mereka. Ya, mungkin kita ada pojok milenial di kantor kami, karena mereka bisa berekspresi di sana, dengan apa, tempat yang mereka rancang sendiri, kita beri kebebasan. Kemudian juga, mungkin kita perlu juga internet yang berkemukatan yang besar, ya, brainwit gitu ya, biar bisa untuk kegiatan. Ini penting juga, mendekatkan mereka. Selama ini kan mereka kan, ya, mungkin ada di kerja di workspace yang mungkin disediakan, tapi mungkin ada baiknya juga pemerintah menyediakan. Menyediakan ya, ya. Itu, kemudian juga, memang kita lihat juga di sini clothing juga maju, karena tapi itu bukan dari kita loh, bukan dari pemerintah. Artinya mereka memang berusaha sendiri, ada kesempatan, mereka bisa bertahan, ada banyak nama-nama di sini, ya, dan itu juga teman-teman saya juga. Nah, bagaimana menciptakan mereka-mereka itu, yang lain-lainnya itu biar lebih apa, lebih banyak lagi. Nah ini, kemudahan untuk mereka berusaha, mungkin juga mereka diberikan ruang yang apa, yang menurut saya pas buat mereka. Nah ini, ini kita belum merespon itu, ya, di kelah industri yang sekarang, Tuhan, sangat macamnya banyak sekali. Iya, macamnya banyak. Iya, ini yang harus kita tangkap. Bahkan sekarang pun saya juga nggak menyangka bahwa ada jenis pekerjaan yang berkaitan dengan media sosial, misalnya ada buzzer, kemudian ada admin, itu. Itu kan di saat saya kecil dulu mungkin nggak akan kepikiran, oh ternyata ada ya pekerjaan seperti itu, gitu kan. Dan di Sleman sendiri juga banyak, ya, selain industri kreatif dari clothing, juga banyak startup-startup yang dia memulai atau berkantor di wilayah Sleman, gitu kan. Oke nih, Pak. Jadi, selain anak muda, nih, jadi concern yang kedua adalah tentang pengelolaan sampah, gitu kan. Nah, untuk pengelolaan sampah ini kan tidak hanya pada sarananya saja, ya. Tapi kita juga dalam mengelola sampah itu kita juga harus mengubah mindset seseorang bahwa sampah adalah tanggung jawabmu, gitu kan. Sampahmu adalah tanggung jawabmu, gitu kan. Nah, ini dari Pak Reno sendiri, terkait pengelolaan sampah, terkait mengubah mindset masyarakat untuk mereka bertanggung jawab pada sampah mereka sendiri, ini seperti apa, nih? Karena kan DIY secara umum itu kan sangat bergantung pada TPST Piyungan, nih. Nah, kira-kira di Sleman sendiri akan bagaimana, gitu? Ya, jadi betul bahwa Piyungan itu adalah suatu satakan full dan ini juga akan mendekati seperti itu. Dan kalau kita sekarang belum memikirkan apa-apa, belum bergerak kemana-mana, memang akan sangat sulit. Kemudian juga kita masih membiarkan kebiasaan-biasaan dari masyarakat kita yang membuang sampah di sungai, di tempat-tempat kosong, di tanah-tanah yang tidak dipakai, itu kan tersebut seperti itu. Ini gaya hidup yang perlu kita, apa ya, kita rubah pola itu. Kenapa? Karena memang mungkin fasilitas terlalu jauh, membuang sampah jauh, kemudian juga mungkin mereka tinggal dengan keterbatasan, ya. Kalau saya berlangganan, mungkin saya kurang, sebagainya ini perlu ada pemikiran di situ. Kemudian sebetulnya produk sampah yang ada itu memang paling banyak di perkota, nih. Lahannya juga sampai. Nah, ini kita mempunyai lahan yang di Desa Cenung-Catur itu namanya Tambak Boyo. Itu sekitar 7.000 meter. Nah, ini kalau difungsikan betul, memaksimalkan betul, dengan teknologi tentunya, ya. Kita harus dengan teknologi mengelola itu. Itu saya yakin kita bisa menanggulai masalah kita. Dan perlu juga kita mencontoh daerah-daerah di perkotaan, tapi sampahnya dibuang kemana. Nah, tapi mereka bisa mengatasinya dengan teknologi tadi. Nah, itu perlu kita memulainya. Nah, kemudian juga masyarakat. Masyarakat di sini juga harus kita lihat masyarakat yang berbagai macam ini perlu kita dorong. Kalau masyarakat seperti ini, jangan pernah protes masalah sampah. Karena kamu juga nggak mau untuk kita ajak berubah, gitu kan. Ya, kita kan liat CCTV sekarang, itu kan CCTV di kampung-kampung nggak ada. Betapa sangat masih disuai, mau kerja dibuang, lain sebagainya. Ini siapa? Tugas siapa? Tugas kita bersama. Nah, kalau ini terus-terusan, ya pemerintah juga tidak menyediakan tempat yang mudah, ya tetap aja. Saya yakin kita tidak. Dan pada agar nanti akan namanya ledakan sampah. Karena kita tidak mau dibuang di mana. Tidak tahu bagaimana cara mengulainya. Dan memang istilahnya untuk mengubah mensa seseorang atau perilaku seseorang itu membutuhkan waktu yang cukup panjang, ya kan. Mungkin misalnya dari bagaimana mereka memilah sampah di rumah tangga mereka sendiri, gitu. Kemudian dari mulai mereka, oke, ini sampah organik akan dibuang ke mana? Sampah yang pasti akan dikelola di mana, misalnya kayak gitu. Dan sejauh ini pengelolaan yang sudah dilakukan, misalnya dari bank sampah yang ada di Sleman, Atau misalnya mungkin yang memang sudah dilakukan di condong catur itu semaksimal apa sih, Pak, sebetulnya? Ya, jadi memang kita punya bank sampah. Bahkan kita ada bank sampah yang mendapatkan penghargaan dari BEMDAD-DIY. Karena pengelolahannya yang walaupun itu satu kampung, tapi bisa dikeluar dengan baik. Kemudian kita juga mempunyai, perumlas itu kan orang padat penduduk. Sangat padat penduduk, di mana tidak ada salah-salah. Kemudian yang namanya bank apel sampah RW13, salah satu wilayah di perumlas itu, mereka punya bank sampah yang sudah stay lama. Dan mereka juga bisa mengatasinya. Itu sebagai, menurut saya, sebagai contoh bagaimana hidup di kota yang sangat padat sekali, dan mereka bisa menyelesaikannya. Tempatnya juga hijau, asri, dan menjadi rujukan. Kenapa? Karena dimulai dari polanya hidup masyarakat di situ. Nah, artinya yang ropet yang ada di kota pun bisa kita ajak. Walaupun hanya tingkat RW. Ini bisa kita gulirkan. Bisa kita, rahasia ini bisa kita sampaikan. Mereka pahlawan-pahlawan. Pahlawan-pahlawan yang bisa mengatakan mas Arfi. Sampah lo, lo juga harus mengatasi juga. Lo harus tanggung jawab. Nah ini, ini, kalau orang Jakarta bilang gitu. Tapi ya, ini kita memang harus jakras ya. Pelan-pelan lah ya. Memang susah sih ya, kalau untuk mengubah menser. Karena biasanya, yaudah, sampah ya buang gitu kan. Tapi, bagaimana cara mereka meloas sendiri, nah itu yang harus diislahnya melakukan pendekatan-pendekatan. Dan kita sekarang memberikan vote and reward ya. Reward bagi bangsama-bangsama itu. Yang pertama, yang mereka berprestasi juga. Orang juga, mereka bisa mengatasi masalahnya. Kita berikan vote. Kemudian juga meng-create lagi. Kampung-kampung mana yang mau mengelola sampahnya. Ini sudah juga bergerak. Terutama, emak-emak muda ini kan juga senang. Kita, saya mengunjungi di bank sampah. Kemudian kita viralkan di Instagram. Terus kita bikin challenge. Ayo, tempat mana lagi yang tak kunjungi. Dan saya ada sesuatu yang saya sampaikan. Caranya juga cukup milenial ya. Dishare kan di Instagram. Di tempat siapa lagi. Nanti kan dia jawab, Pak. Di tempat saya ini nanti. Nanti kita, oke. Kapan kita lihat bersama sana. Ya, itu sama. Itu juga nanti ada rumah penghijauan juga ada di sana nanti. Walaupun di tempat yang lanjang sempit. Itu juga kita apresiasikan. Dengan kehidupan tidak buang sampah, ada tanah menama, ada aktivitas mereka. Walaupun di kota. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Oke nih, Pak. Dari segi terakhir nih, apa sih yang ingin disampaikan Pak Reno untuk masyarakat Sleman? Atau misalnya untuk warga Jodong Catur? Pesan apa yang ingin disampaikan oleh Pak Reno? Ya. Jadi, mari kita berusaha berkarya. Dan kita tidak perlu minder bahwa Sleman ini adalah tempat yang layak untuk kita hidup. Dan saya yakin Sleman ini tidak, Sleman ke depan akan menjadi Sleman yang sangat kita idam-idamkan. Apa yang ada di benak Bapak-Ibu sekalian, ini akan kita wujudkan. Oke. Kuncinya adalah mewujudkan bersama. Ya. Oke, mungkin itu. Seperti episode sebelumnya nih, Pak. Selalu ada game. Di episode kali ini kita juga ada game nih, Pak. Cuman game-nya ini lebih simple sih, enggak? Kayak yang kemarin ini lebih ke... Agar teman-teman atau Sobat Adar Jogja di luar sana tuh makin mengetahui kesenangan dari Pak Reno. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan aja nih. Benda apa yang selalu dibawa sama Pak Reno? Kunci. Kunci rumah? Kunci motor? Ya, boleh kunci semua. Kunci semua, oke. Makanan favoritnya apa nih? Saya peteh suka. Ada sesuatu yang ada peteh, saya suka. Oke. Kalau penyanyi favorit? Penyanyi favorit, saya suka Stinky. Oke, Stinky. Andri taulani ya. Oke. Nah, ini pilihan nih. Sahabat atau lawan politik? Lawan politik. Lawan politik, oke. Jadi, itu kata terakhir dari Pak Reno Chanda Sanghaji, lawan politik. Yang akan diajak menjadi sahabat. Ya kan, Pak? Oke. Oke. Itu obrolan kita kali ini di episode Bias atau Bicara Santai. Buat teman atau sobat Radar Jogja di luar sana yang masih pengen tahu lagi atau ingin memberikan masukan, bisa memberikan masukan lewat DM di akun Instagram kami di atradarjogja ataupun via email di online atradarjogja.co Nanti langsung dituliskan di subjeknya aja, masukan untuk podcast. Oke, sekian dulu. Terima kasih sekali nih Pak Reno sudah menyempatkan untuk datang ke Radar Jogja. Mungkin lain kali kita bisa ngobrol lagi nih ya Pak. Siap, ya. Masih banyak hal yang perlu kita kulit lagi nih dari sosok Pak, Reno Chandra Sanghaji. Oke, sekian podcast Bias edisi kali ini. Bicara Santai Radar Jogja. Bye!